Hi guys, jumpa lagi dengan kami The Wardanas Salam sejahtera untuk kita semua Oke, jumpa lagi ya dengan The Wardanas ya Di video kali ini kita mau bahas event baru ya New Year event ya Tapi sebelum mulai, terima kasih dulu Untuk kalian yang udah support channel ini Dan udah subscribe ke channel ini Dan bagi kalian yang belum subscribe Atau kalian yang baru pertama kali menyaksikan video di channel ini Jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya ya Sehingga nanti jika ada info terbaru dari kami Kalian bisa langsung mendapatkannya Oke, lanjut Kita lihat ada event apa aja ini ya di sini ya Oh, ada Time Attack baru ya Visual ya, Time Attack baru Oke, sepertinya nanti kita Oh, belum ya, belum mulai ya Kayaknya nanti jam 12 nih baru mulai Kita lihat nanti hadiahnya apa ya Kalau hadiahnya menarik seperti yang ini ya Kita nanti Boleh Kita bikin tutorialnya lagi Kalau bisa ya Kalau bisa bagus Time Attacknya Lalu ada apa lagi ya setelah Time Attack New Year special protect cake New Year special protect cake Maunya ada event ini ya Coba kita cek hadiahnya apa ya Hadiahnya coin Ini 2020 celebration coin Special coin to celebrate 2020 Bisa craft ya pakai ini Coba apa yang bisa di craft Nanti kita lihat Ini content gift Infinity Oh, ini yang kemarin yang di infinity itu ya Yang di Vector infinity Ada item yang bisa ke Semua factor ya Increase 50 infinity to all factor Vector berarti semua factor Termasuk orochi Termasuk yang orochi-orocian Yang gak ada Gak ada Gak ada Apanya Gak ada makanan favoritnya Kayaknya bisa dipakaiin ini ya Oke Oh, sorry Yang ini Yang ini 200 Lebih besar ya Yang ini 200 Yang ini boneka Ini 250 ya Oke Lalu kita lihat Bisa di craft apa aja Coinnya tadi ya Ada di sini Battle card Ini ya Option card ya Bisa Kita lihat option cardnya dulu Wow, lumayan ya Buat farming gold ini ya Selampaknya ya Increase gold gain 3,4% Ini level 1-nya Kita gak tau level 10-nya Berapa persen HP-nya 1% ya Kita lihat di codec nih Mungkin udah ada ya Real winner Coba kita lihat di codec Detle card ya Option card Mana ya Yang baru ya Pekas sudah ada di codec Real winner Kita coba ya Mana tadi Gambarnya apa Ini ya Tadi ya Ya bukan Sorry Gambarnya apa tadi Sebentar ya Sorry ya Saya sambil cari Dia bintang 5 Ini apa ya Nah Ini ya Tadi ya Bener ya Real winner Bener 7% Kalau max Terus HP-nya 2,8% Lumayan ya 7% ya Dan ini bisa Setiap Ini kayaknya Setiap Factor bisa Pakai 2 ya Berarti Kalau kalian punya Nggak tau Kalau di Striker Ngaruh Kalau Misalkan Nggak ngaruh 3x2 Berarti 6x7 42% Nambah dari Option card Ini aja ya Belum ditambah Yang dari Set card Yang Yang naikin 12% Terus dari Sama dari Itu ya Relation ya Kalian kalau Untuk yang God Dungeon Guide-nya Kalian kalau masih bingung Kalau kalian yang belum nonton Kalian bisa saksikan Di link di atas ini ya Untuk Guide tentang Cara maksimalin Gold Dungeon ya Biar dapet Goldnya lebih banyak Oke tadi Battle Card-nya Udah Coba kita lihat Oh Bisa Ini Craft ini juga ya 10 bisa Auto ticket Auto skip ticket Sama Rainbow Core ya Lumayan Lumayan Cuman ini Sayangnya Di atas sih ya Cuman 3x Ya Masuknya ya Coba kita lihat Oke Kita coba aja Sekali ya Kita coba sekali Oke Oke Kita lihat ya Berapa nih Hadiahnya ya Hadiah yang Didapatnya berapa Kita pengen tahu Mudah-mudahan Lumayan banyak ya Soalnya Kita masuk sehari Cuman bisa 3x Kalau gak bisa banyak Sayang banget ya Oke Ini Protect ya Model protect ya Sama kayak core ya Kayaknya ya Kurang lebihnya sama Tapi memang sama sih Temennya protect ini Sama kayak core dungeon ya Tinggal kita lihat nih Hadiahnya Banyak gak Coin-nya ya Kalau menurut saya Koin-nya nanti Kalian Menurut saya sih Prioritasin di Kartunya dulu ya Kalau kartunya lumayan Buat farming gold ya Masih berapa detik lagi 17 stick lagi ya Kita berharap Kartunya Kalau dipasang di Kayaknya di striker sih Gak ngaruh ya Kalau kartunya dipasang di striker Ngaruh sih lumayan Besar banget Tapi kayaknya gak Gak ngaruh Kalau di striker Sama seperti set card Yang kemarin itu ya Yang set cardnya king Gak ngaruh juga Ya kita lumayan Dapet 10 ruby Ya ruby-nya irit banget Hasilnya Oh itu dapetnya ya Coin-nya 10 doang Dapetnya Dapetnya hanya 10 Terus ininya Lumayan ya Ini affinity Buat kalian naikin Affinity sih Lumayan banget Terus ini Cuman 10 ya Coba tadi Saya lupa Kalau perlu berapa Untuk craft Kartunya Perlu berapa 210 Disini ada Gak perlu masuk lagi Ini ya 210 ya Berarti Kalau Satu stage Gak tau ini random Gak dapetnya ya Mudah-mudahan Random Itu mungkin 10 Yang paling kecil Tapi kalau gak random Kalian sehari 37 Hari Bisa full 7 hari ya Untuk Kartunya Sisanya Kalian Bisa gunakan Untuk Autoskip Atau Rainbow core ya Oh maaf Saya salah Saya salah Ini cuman bisa craft Sekali Berarti gak bisa Untuk 3 factor Kalian ya Berarti hanya Untuk 1 factor Maaf-maaf Saya salah info Ini Cuman bisa craft Satu kali Oke berarti Cuman nambah 7% aja ya Tapi lumayan lah Lumayan Maaf saya salah info tadi Oke Ini udah Lalu ada apa lagi Yang lainnya Biasa 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 Oh iya Ini Udah terbuka ya Yang Expertnya ya Sepertinya sudah terbuka Coba kita Pastikan lagi Oh Bukan expert ya Ternyata Spesial Spesial Ada Ada 1 2 2 3 4 5 5 5 Stage Seperti biasa Mungkin Ini aja Yang lebih besar Nanti ini kita main Di live aja ya Kita mainin di live Rewardnya Gak ada Sepertinya nanti Coba sebentar Sepertinya nanti Ini tempat untuk Farm Nah Ini ya Stand coin ya Stand coinnya Bisa drop disini ya Jadi kalian bisa Farm stand coin Dan nanti Kalian bisa tuker disini ya Stand coinnya ya Terserah kalian mau tuker apa Kalau saran saya Kalau kalian belum dapet Lady Chang Kalian bisa Tuker factor Semen ticket Kalau udah dapet Kalian bisa Battle card Semen ticketnya Siapa tau Bisa complete Kalau misalkan Udah semua Boleh ini Ngambil kartu yang ini ya Stand master Ini juga bagus Kartunya Untuk factor ladies Ini bagus ya Oke Udah pernah saya bahas Di event sebelumnya Ini ya Oke Kalau gitu Kita lanjut lagi Yang kita tunggu-tunggu Ini Kita tunggu-tunggu Kita nanti-nanti Sekaligus Kita harap-harap Cemas ya Itu banner Orochik Oke Disini kita ada Dua banner Sebenernya yang baru Nah ini ada Summer and Winter Festival Langsung ada 7 fighter nih Kayaknya ya Kita bahas yang ini dulu ya Langsung ada 7 fighter Kita lihat Rate nya Nanti kita bahas Di video terpisah ya Nggak kita bahas Disini semua ya 0,4 semua Rate nya 1,2,3,4,5,6,7 Happy New Year Drifting Geek Mai Vice Summer Vacation SimSuite Mai Kula Angel Oke Nah Mantap ya Banyak banget Factor nya Bingung-bingung Lalu kayaknya ini Global kayaknya Bener-bener ini ya Ngebut Ngejar factor nya Yang dirilis Cepet-cepetan ya Supaya mungkin Mungkin ya Mungkin mau ngejar Ketertinggalan Dibanding server lain Nah ini yang kita tunggu-tunggu ya KFS New Special Fighter Orochi Ya Kepetik kalian lihat sendiri Di Altema Atau di tier list Jepang Versi Jepang Saya sudah Sudah pernah beberapa kali Bahas juga Kalian juga Sempat lihat Pasti Karlo ini Ada di Ranking teratas Ya Menurut Para player Di server Jepang Oke Ternyata Ini Samennya 900 Saya di info Saya salah info Saya pikir Tetap harus 1000 Ternyata ada diskon Ternyata ada diskon Juga 900 Dan Yang bikin kita Spesial adalah Ini ternyata 13 hari Gak seperti waktu Di server Jepang Waktu tahun lalu ya Tau tahun lalu Di Jepang Ini hanya rilis 4 hari Jadi sangat Free player Ada yang nabung Kalau yang nabung Bisa Kalau yang gak sempat Nabung Kalau kalian free player Mungkin Kalau hokinya Gak maksimal Susah ya Dapetnya Tapi Ini net marble Tampaknya berbaik hati Kita dikasih Kesempatan 13 hari ya Bannernya ya 13 hari Lumayan Total dengan hari ini Berarti harusnya 14 hari ya 2 minggu berarti Selasa Selasanya lagi ya Seperti itu Baru Dia Reset Jadi kalian masih ada Kesempatan 27.000 Rupi Kalau kalian hapes 27.000 Rupi Sampai Kalian pakai Selektor ya Istilahnya sampai disini 300 kali summon ya Seperti itu Kita lihat Ya Orochi Oke Bagaimana pendapat kalian Tentang banner Orochi ini Kalian mau gacha Atau enggak Atau skip Atau cuma bisa Berharap-harap Cemas Atau Kalian yang sudah hoki juga Udah langsung dapat hari ini Kalian juga bisa langsung Share di komennya Gak apa-apa Ngegaram di Ngegaram di konten saya Gak apa-apa Yang penting kalian Banyak-banyakin komen lah Ya Terserah kalian Apa pendapat kalian Atau kalian mau Gagaram silahkan Ya Yang pasti Kalau kalian tanya pendapat saya Saya pasti gacha Saya pasti gacha Tapi Nanti saya bikin konten terpisah ya Gachanya ya Sekarang saya mau bahas Ini aja Eventnya aja Banner lain Banner lain Seakan gak menarik Setelah ada Banner ini Ya Seakan banner lain itu Dikesampingkan Saya juga gak tau Kenapa alasannya Netmumble Ngeluarin banner Sekaligus Seperti ini ya Saya gak tau Alasannya seperti apa Tapi kalau menurut saya Sayang banget Kalau dia keluarkan Berbarengan Semua seperti ini Jadi Banner-banner lain Mungkin ya Kalau player yang udah tau Kehebatan Orochi ini Mungkin Akan Gacha di Banner ini Oke Tampaknya gak ada yang baru lagi ya Bannernya hanya itu ya Hanya itu aja Oke Kalau gitu Sekian dulu Video kali ini ya Kalau kalian free player Selamat ber Farming Ria Berfarming Ruby ya Berfarming Ruby Kalian bisa selesaikan story Kalau yang udah selesai story Kalian bisa pake Soul quest Atau kalian bisa pake Affinity Mumpung Affinity nya Kita bisa Farming ya Di event baru Oke Kalau saya sendiri sih Saya Story masih jauh Masih Gak jauh-jauh banget sih Ini ya Apa Saya Expert Masih belum selesai Masih sampai sini Masih ada Ini kan 95 Masih ada 96 97 98 Ya Seperti itu Masih Lumayan banyak Ladang Ruby saya Jadi mudah-mudahan Saya bisa dapetin Orochi Tanpa harus keluar Uang jajan Mudah-mudahan 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 Saya beruntung Setelah kemarin-kemarin Ampas terus ya Kalau kalian lihat Video-video gaca kita Yang ampas-ampas itu ya Mudah-mudahan Kali ini Titik balik saya ya Mudah-mudahan Oke Kalau gitu Sekian dulu Dari saya Sampai ketemu lagi Di next video ya Oke See you Oh iya Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa Di subscribe dulu Dan aktifkan tombol lonceng ya Kalian kalau mau lihat nih Perburuan saya Mendapatkan Orochi Jangan lupa Di subscribe dan aktifkan loncengnya ya Supaya nanti Kalau saya gaca Kalau kita mau Ada konten-konten baru Ataupun saya gaca Kalian langsung Dapet infonya ya Oke Kalau gitu Terima kasih See you On the next video Bye bye Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa dukung terus Dan subscribe channel ini ya Supaya kami semangat Membuat konten-konten baru Silahkan klik tombol like Jika suka dengan video ini Akhir kata Mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam penyampaian Salam sejahtera Untuk kita semua Sampai jumpa